Intro Sahabat bola timnas Pada segmen berita bola hari ini Tidak lepas pemain ke timnas Klub Elkan Bagot dihukum pipa Berikut ulasan singkatnya Seperti diketahui ajang Piala Asia 2023 yang merupakan ajang resmi FIFA Dan akan segera dihelat kurang dari 14 hari lagi Namun nyatanya masih terdapat klub enggan melepas pemainnya ke tim nasional Alasan tersebut berdasar pada kebutuhan pemain tersebut yang menjadi tumpuan pada klubnya Kejadian tersebut terjadi di kompetisi Inggris Klub Kasta 2 Liga Inggris dalam laga lanjutan pekan ke-25 Liga Championship Inggris Dimana It's With Town melakoni laga tandang ke markas Stock City Salah satu pemain It's With Town mendadak hilang Dan berstatus non-aktif Akibat sosok pemain tersebut belum juga bergabung dalam tim nasionalnya Dalam persiapan Piala Asia 2023 di Qatar Memang sejatinya akan melepas dua pemainnya ke turnamen Piala Asia Yakni Elkan Bagot dan Cameron Burgess Elkan Bagot akan membela timnas Indonesia Sementara Cameron Burgess akan memperkuat timnas Australia Pada laga It's With Contra Stock pemain yang dinonaktifkan oleh Federasi Australia yaitu Burgess Pemain berposisi back itu sejatinya masih bersama klub dan diprediksi bermain melawan Stock City Namun namanya menghilang dalam daftar susunan pemain Rupanya, Federasi Sepak Bola Australia berhak mematikan ketersediaan pemain bagi klub Sejak hamin 14 turnamen resmi FIFA Hal tersebut telah dikonfirmasi pelatih It's With Town, Kieran McKenna Itu, hilangnya Burgess adalah sesuatu yang bisa federasi lakukan, ujar McKenna Mereka bisa menyatakan pemain tidak sah bermain bagi klub sejak dua minggu sebelum turnamen dimulai Periode dua minggu itu dimulai hari ini, jadi mereka memutuskan melakukannya Australia akan menjalani partai pertama Piala Asia 2023 melawan India pada tanggal 13 Januari mendatang Federasi Australia berhak dan berkepentingan menjaga Burgess tetap fit, sehingga menggunakan haknya yang dilindungi FIFA untuk menghukum It's With Town Hal tersebut berpotensi bakal dilakukan Federasi Indonesia Pertandingan matchday pertama Indonesia jatuh pada tanggal 15 Januari 2024 melawan Timnas Irak Sementara di skuad Timnas Indonesia, sejauh ini masih terdapat dua pemain yang belum juga merapat ke tim dalam pemusatan latihan di Turki Termasuk Elkan Bagot It's With Town dan Sandy Wals Cafe Mecelen Gelaran Piala Asia merupakan ajang resmi kalender FIFA, dan klub tidak berhak menahan pemain untuk membela Timnasnya masing-masing Regulasi FIFA dalam hal ini, berlaku bagi turnamen level internasional, Piala Asia dan Piala Dunia PSSI selaku otoriter sepak bola Indonesia, bisa saja melakukan hal serupa atas apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Australia kepada It's With Town Dan Cafe Mecelen andai kedua pemainnya belum juga dilepas klub hingga 14 hari jelang kick-off pertandingan digelar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!